Sedara tiga rumah di kawasan Darussalam, Banda Aceh, Kamis Siang, hangus di lalap si jago merah. Api dengan cepat membakar isi rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu ini. Dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik yang berasal dari sebuah rumah. Kebakaran yang diperkirakan terjadi pada pukul 14.30 Kamis Siang ini menghanguskan tiga rumah di kawasan Darussalam, Banda Aceh. Dua dari rumah tersebut adalah rumah kos-kosan yang ditempati mahasiswa. Sementara salah satu rumah lainnya adalah milik salah seorang anggota polisi. Api diduga berasal dari salah satu rumah kos-kosan yang terbuat dari konstruksi kayu. Api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya sehingga membuat panik warga sekitar. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan badan penanggulangan bencana daerah Kota Banda Aceh untuk memadamkan api. Petugas juga dibantu warga sekitar dengan peralatan seadanya untuk memadamkan api yang kian membesar. Warga sekitar terlihat berusaha membantu menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa dikeluarkan dari dalam rumah. Namun sayang api dengan cepat menghanguskan ketiga rumah. Satu jam setelah kejadian, petugas berhasil memadamkan api yang telah menghanguskan seluruh bagian bangunan beserta isinya. Polisi masih terus menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting arus listrik yang berasal dari salah satu rumah. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.